Seorang warga negara asing asal Sudan menjadi pelaku pelecehan seksual di dalam gerbong KRL dan ditangkap di stasiun Buaran Jakarta Timur. Pelaku disebut melakukan aksi pelecehan seksual saat kereta tengah berjalan. Korbannya adalah seorang karyawati yang baru pulang bekerja di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Pelecehan seksual yang dilakukan pelaku membuat korban berteriak hingga akhirnya pelaku diamankan petugas stasiun kereta api. Korban dan pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolsek, Duren Sawit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Itu yang cewek merasa tidak nyaman karena diperlakukan gesek-gesekkan alat telah minum. Lalu turunlah dibuaran tapi ternyata diikuti oleh bapak-bapak tadi sehingga perempuan itu takut.